Pemirsa Polda Jabar mengambil alih penanganan kasus ujaran kebencian dan provokasi melalui media sosial dengan tersangka Iwan Adi Sucipto. Tersangka mengaku menyesal dan meminta maaf. Setelah diperiksa secara maraton, tersangka Iwan Adi Sucipto dibawa ke Polda, Jawa Barat. Sebelumnya tersangka diperiksa intensif selama 8 jam di Polres, Cirebon. Iwan Adi Sucipto menjadi tersangka selambunggah video yang dinilai berisi ujaran kebencian dan provokasi. Penyidikan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Polda Jabar. Penanganan dilimpahkan ke Polda Jabar, seperti itu. Alasannya Pak? Ini tentunya akan lebih dikembangkan oleh Polda Jabar, lebih spesialis ditangani di sana. Ada kemungkinan tersangkaan nggak? Itu nanti sedang dikembangkan. Jangan takut dengan ancaman Kak Polri. Pada polisi tersangka mengaku menyesal dan meminta maaf. Beliau minta maaf. Beliau minta maaf dan ada penyesalan juga. Polisi masih mendalami motif pembuatan dan penyebaran video yang dinilai bisa membenturkan TNI dan Polri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toysi Skandar, Ainews melaporkan.